Halo Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebentar meminta, kayaknya Kang UU sama Pak Agus ini di mute ya? Iya, nanti saya mute dulu semua ya Oh, oke, siap-siap Oke, eh Bentar Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebentar meminta, kayaknya Kang UU sama Pak Agus ini di mute ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian yang berbahagia Terima kasih sudah bergabung di pengajian seri pertama Tentang saya mengambil tema Ramadan dari tanah pengasingan ya Ini saya ingin mengangkat ke isu ini Satu karena rame-rame lah sekarang lagi Ramadan gitu ya Kemudian Apa Tradisi pesantren kan ngaji pasaran Nah, kalau yang lain kan ngajinya ngaji kitab kuning Ini kita ngaji surat aja lah Ngaji surat, ngaji Apa namanya Ngaji petuah-petuah Tapi dari tanah pengasingan Kira-kira Mudah-mudahan ini agak unik Nanti saya sampaikan kenapa kita harus mengkaji ini Nah, ini saya juga sudah share di Di, apa namanya Di chat ya Link Youtubenya Silahkan teman-teman bisa Menyebarkan link Youtubenya Barangkali ada yang ingin menyimak Tapi tidak lewat Zoom Juga boleh Nah, teman-teman sekalian Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi di awal Kenapa kemudian Saya memilih untuk mengkaji Tentang Kiai Hasan Maulani Ada beberapa hal Selain mengalap berkah Ramadan dan daripada Ulama Nusantara Yang pertama yang ingin saya sampaikan itu Kita ingin Meluruskan fakta sejarah Jadi, Kiai Hasan Maulani ini Kiai Hasan Maulani ini Adalah seorang ulama dari Kuningan, Jawa Barat Kuningan itu di Daerah Sebelah selatan dari kota Cirebon Itu Kalau dekat Cirebon itu kan Cirebon itu sudah sejak dulu Dikenal sebagai Pelabuhan yang sangat strategis Tempat berlalu-lalang Secara ekonomi dan sebagainya Sangat maju Nah, ini bagian selatannya Nah, ada fakta-fakta sejarah Yang saya kira perlu diluruskan Dari Soal Kiai Hasan Maulani ini Nah Apa yang harus diluruskan Nanti kita lihat Jadi, Kiai Hasan Maulani Kiai Kampung begitu ya Tapi Reputasinya itu Sudah Internasional Iya Pak Ini saya putungin kuku di luar Tapi Reputasinya itu Internasional ya Nah, mengapa demikian? Karena Sebentar Nah, karena Banyak sekali Para Scholars ya Para Apa namanya Para sarjana Yang sudah mengkajinya Walaupun Kiai Kampung Yang paling awal itu Kan Drewas Dengan Dria Zapan Segurunya Tapi Drewas ini Menulis sejarahnya Sejarah Kiai Hasan Maulani Ini dengan menggunakan Pendekatan Sumber-sumbernya Itu dari sumber-sumber kolonial Nah, sementara Sudah bisa ditebak Kalau pakai sumber-sumber kolonial Maka akhirnya menjadi Bias kolonial Nah, ini Sumber ini Yang ingin kita Kaji saat ini Itu Mengimbangi Sumber-sumber itu Karena Kenapa harus diimbangi? Karena Dari sumber Drewas ini Kemudian itu Menurun ke yang lain Ada referensinya Tim Baip Kok Kemudian Martin Van Brunessen Kemudian Michael Lafant Nah, ini Perlu diluruskan Sangat jarang sekali Referensi Penulisan sejarah Kiai Menggunakan Terutama Kiasan Maulani Menggunakan referensi Peribumi Paling yang contoh Yang kita bisa Laporkan Misalnya ada Profesor Oman Fatur Rahman Itu pun Bukan merekonstruksi Profilnya Tapi merekonstruksi Tarekatnya Itu Tarekat Sataria Nah, kenapa Kenapa kita harus Merekonstruksi Karena tidak mudah Menemukan fakta Dari tanah pengasingan Jarang sekali Kajian-kajian Dari tanah pengasingan Itu jarang Sangat-sangat jarang Yang terbaru Yang terbaru Itu adalah Kajiannya Ronit Ricci Ronit Ricci Ini baru terbit Tahun kemarin Kajiannya Judulnya itu Sebentar Judulnya itu Ada Banishment and Belonging Exile and Diaspora Insarandib Nah, ini Insarandib Langka and Ceylon Nah, ini Yang terbaru Ronit Ricci Selain yang lain Ada Sumber-sumber yang Sumber-sumber yang lain Itu ada Suryadi Dari Leiden Yang menulis tentang Surat-surat dari Buton Nah, ini tidak mudah Maka kajian-kajian Tentang pengasingan ini Menjadi Sangat langka Dan penggiatnya pun jarang Karena Sulit Bukan faktanya Itu kan penjara ya Pengasingan Nah, jadi Kiai Hasan Mulani Ini ulama dari Kuningan Jawa Barat Kelahiran Akhir abad Ke-18 Nah, itu kan Pada saat itu Kondisi Nusantara ini Sedang dalam Perebutan Hegemoni Eropa ya Apalagi di Akhir-akhir Abad 18 itu kan Pertempuran di Nusantara Itu antara Belanda Inggris Perancis Yang kemudian Inggris Berkongsi dengan Belanda POC Waktu itu Karena sudah Terdesak Nah, tapi Kemudian Karena Belanda Kalah oleh Perancis Maka Akhirnya Nusantara Sempat diambil oleh Perancis Tapi kemudian Belanda Meminta bantuan Kepada Belanda Meminta bantuan Kepada Perancis Sehingga Sehingga Kemudian Sorry Belanda Meminta bantuan Kepada Inggris Untuk mengalahkan Perancis Akhirnya kalah Perancis itu Dan Dari Dari Negosiasi Kemudian Inggris Menyerahkan kembali Nusantara Ke Belanda Nah, dari situ Mulai Motif Motif Belanda Tidak lagi Hanya sekedar Melakukan Perdagangan Motif ekonomi Di Nusantara Tapi sudah mulai Motif Imperialisme Imperialisasi Kolonialisasi Dan sebagainya Nah, dari situ Timbul kan Gejolak-gejolak Apalagi di daerah Pantura Cirbon itu Di awal-awal Abad 19 Ya, mas 19 Itu kan mulai Pertempuran Perang Kedondong Dan sebagainya Ditambah Kemudian Kejolak Dilanjutkan Di 1825 Di Yogyakarta Pangeran di Penogoro Kiai Mojo Itu yang paling Sangat terkenal Nah, itu gara-gara Dua peperangan itu Setidaknya Dan ditambah Perang Padri Di Sumatera Itu gara-gara Peperangan itu Belanda itu Kocer-kacir Sebetulnya Kebingungan Kebingungan Menghadapi Menghadapi Serangan Daripada Masyarakat kita Sehingga Setidaknya Mulai Setelah Pasca Perang Jawa Itu mulai Ada yang namanya Upaya Memata-matai Para ulama Kenapa para ulama Dimata-matai Karena Ulama ini Elemen sosial Yang punya pengaruh Di masyarakat Dan gak main-main Bagi masyarakat Ulama itu Ratu Adil Ratu Adil itu Mesiah Semacam Dewa Penyelamat Di tengah Gempuran kolonial Yang sebegitu sadisnya Itu Sebagaimana Dikutip oleh Riklev Kan begitu Nah Jadi Setelah itu Kemudian Merembetlah Ke daerah Kuningan Jawa Barat Kuningan ini kan Daerah-daerah selatan Selurusan dengan Yogyakarta Dimana tempat Perang Jawa Terjadi Setelah Perang Jawa Itu kan Pasukan Perang Jawa Ketika berhasil Dikalahkan oleh Belanda Kan Kocarkasir kemana-mana Menyebar kemana-mana Kemudian ditandai oleh Penandanya Adalah Dimana Disitu Bekas Pasukan Perang Jawa Itu kan ada Pohon sawo Kecik Nah disitu Kemudian menyebar Kemana-mana Jadi Belanda Melakukan Razia Begitu Sampai akhirnya Adalah Laporan Sebagaimana Dikut oleh Michael Lavan Sevenhofen Itu melaporkan Bahwa ada Aktivitas Ulama Yang Mengikutnya Itu berbondong-bondong Datang Berbondong-bondong Datang Belajar apa aja Dan sakti Katanya Kira-kira Begitu Nah kemudian Si Si Apa namanya Yang melaporkan ini Melaporkan ke Residen Dan Residen Kemudian Merasa Bahwa Dia Pengaruhnya itu Apa namanya Dikalahkan oleh Kiai Hasan Maulani Maka kemudian Melaporkan bahwa Kiai Hasan Maulani Sudah menyebarkan Aliran sesat Kira-kira Namanya Aliran cap setan Jadi Di dalam Pengajaran Dan Pengobatannya Katanya Hasan Maulani Ini harus Apa Kalau kata orang Jawa Itu nyambat Nyambat Manggil Manggil Jin Begitu Jadi Seperti itu Harus mengadakan Praktik-praktik Sinkretik Kira-kira begitu Nah sementara Pada waktu itu kan Nusantara Dihadapkan pada Isu purifikasi Agama Pemurnian agama Ini Kiai Hasan Maulani Diarahkan Dia menggunakan Isu-isu Sinkretik Termasuk Juga Nanti Akan Saya Singgung Soal Apa Soal Tarekat Akmaliyahnya Jadi Drehvah itu Menuruskan Begitu Bahwa Kiai Hasan Maulani Ini Menggunakan Aliran sinkretik Terutama dalam Tarekatnya Tarekat Akmaliyah Nah ini Jadi Pelurusan fakta sejarah ini Penting untuk Kita Kita ketahui bersama Nah Kiai Hasan Maulani Sendiri Ini Saya Ini akan serial Rencananya akan serial Nanti kita baca Manuskripnya Ada 14 Nah di Yang Pertemuan Pertama ini Saya ingin Menyinggung Soal Kita Kenalan dulu Sama Mualifnya Mualif Sahadal Kitab Biar Kita ini Tidak Mengira-ngira Ini Karangannya Siapa Nah Kiai Hasan Maulani Ini Ini Keturunan Dari Nabi Muhammad Ini Saya akan Tunjukkan Saya akan Tunjukkan Silsilahnya Sebentar Nah Nah Oke Nah ini Ada Silsilah Yang Ini Kebetulan Silsilah ini Disimpan Oleh Ayah saya Jadi ini Silsilah ini Konon Ditulis oleh Kakek saya Namanya Kiai Hasan Mugni Dari Cikasso Nah ini Ada titi Mangsanya Oleh Eh Hasan Mugni Cikasso Kuningan Disusun Ini ada Tanggalnya Tahun 77 Ini ada Bulat-bulat Jadi konon Kakek saya Itu nulis Nulis Apa namanya Nulis Nulis Silsilah ini Itu sambil Mendatangi Orang-orangnya Maka ini Ada yang Kosong-kosong Ini ya Ada yang Masih kosong-kosong Ini karena Belum sempat Ditemui Keburu Keburu Wafat Katanya begitu Nah ini Yang kosong-kosong Ini Nah ini Kalau kita Lihat Mana Kiai Hasan Nah ini Ini Kiai Hasan Maulani Lengkong Menado Ya Kalau Orang Kuningannya Itu Menyebutnya Familiarnya Dengan nama Eang Hasan Maulani Saya Ini saya Menemukan Fakta Bahwa Kiai Hasan Maulani Belum Haji Tapi di berkas Sudah Haji Disebutnya Nah ini Ini Silsilahnya Ke atas Kita lihat dulu Kiai Hasan Maulani Menikah Dengan Nyai Murtasim Ke atas Dari jalur Ayahnya Kiai Hasan Maulani Punya Ayah Namanya Kiai Lukman Kakeknya Kiai Shatar Kemudian Ini Lewat Jalur Ibu Nyai Mas Kenda Nah ini Terus Ini Sampai Nanti Ujungnya Itu Adalah Di Nah ini Panembahan Ratu Yang dipatih Ini Pangeran Pasarian Dan Ujungnya Di sini Di Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati Ya kalau Sudah Di sini Itu Mesti Jalurnya Pasti Lurus Ke Nabi Muhammad Ini Jalurnya Seperti Itu Nah Sementara Ke Bawah Nah Nah ini Kiai Hasan Mulani Punya Putra Ini Tentu Ini Satu Jalurnya Hanya Dari Hanya Dari Jalur Kakek Saya Karena Satu Arah Tapi Secara Umum Kiai Hasan Mulani Itu Punya Banyak Putra Ada Namanya Itu Sebentar Ya Kiai Hasan Mulani Punya Putra Sebelas Kuna Sebelas Yang Paling Besar Namanya Kiai Imrani Kemudian Ada Ibu Mu'mina Maimunah Imam Mudin Kalau Maimunah Itu Di dalam Surat-surat Ini Biasanya Dipanggil Dengan Nama Rukoya Kemudian Imam Mudin Di surat Biasanya Dipanggil Tuba Ada Azamudin Muhammad Hakim Ngasibah Marhamah Mukimah Absuri Disebutnya Nurhamid Biasanya Di surat Dan Akhyar Atau Disebut Ishanuddin Kalau Dalam Surat Nah Ini Silsilahnya Jadi Mereka Mereka Ini Mereka Mereka Ini Anak-anak Kiai Hasan Molani Termasuk Nanti Di dalam Pelurusan Fakta Sejarahnya Itu Sampai Salah Satu Anaknya Itu Absuri Itu Sampai Menego Kepada Pemirat Kolonial Nah Dari Sini Ada Sejarah Yang Mencatat Bahwa Kiai Hasan Mulani Sempat Menego Kepada Pemerintah Kolonial Itu Artinya Kiai Hasan Mulani Itu Bukan Sosok Yang Main-main Bukan Sekedar Kiai Kampung Tapi Dia Punya Akses Terhadap Akses Politik Terhadap Akses Pemerintahan Saya Saya Kira Saya Pernah Diskusi Dengan Profesor Ishak Pulukadang Di Di Manado Mas Rahman Dari Manado Tahu Pasti Agak Sulit Kemudian Menyebutkan Bahwa Kiai Hasan Mulani Sebagai Orang Kampung Biasa Itu Agak Sulit Kenapa Karena Ini paparan Dari Profesor Ishak Karena Untuk Menjadi Untuk Menjadikan Dia Sebagai Seorang Yang Harus Diasingkan Dia Ini Pemerintah Kolonial Itu Harus Menanggung Segala Sesuatunya Mulai Dari Perjalanannya Dari Mulai Tempat Dia Ditangkap Sampai Selama Di Pengasingan Bahkan Di Pengasingan Itu Para Eksil Itu Dikumpulkan Oleh Kolonial Kemudian Dibilang Bahwa Anda Semua Kami Taruh Di Sini Silahkan Anda Mau Ngapain Di Sini Boleh Mau Nikah Lagi Boleh Mau Hidup Apa Boleh Yang Penting Nggak Boleh Minta Pulang Nih Kita Kasih Sekian Golden Untuk Sebagai Kompensasi Artinya Itu Uang Dalam Jumlah Yang Banyak Kita Saja Ke Manado Berapa Tiket Sekarang Dari Juta Itu Baru Sampai Bandara Belum Sampai Ke Kampung Jawa Tondano Di Tempat Pengasingannya Itu Baru Di Kawasan Jawa Tondano Saja Bagaimana Dengan Yang Di Daerah Digul Misalnya Ada Pramudi Anantatur Tempat Pengasingan Atau Sebelumnya Ada Di Daerah Sarandib Sri Lanka Sebelumnya Lagi Ulama Yang Diasingkan Itu Yang Sangat Kita Kenal Ada Sayyusuf Al-Makasari Sebelumnya Mampir Dulu Di Sarandib Di Sri Lanka Itu Jumlah Sat Mahal Jadi Tidak Mungkin Kalau Tidak Mungkin Pemerintah Kolonial Itu Membayar Kiyai Hasan Maulani Secara Secara Cuma-cuma Kalau Kiyai Hasan Maulani Bukan Orang Penting Nah Tapi Di Sini Sejauh Mana Pentingnya Ini Kita Harus Kita Temukan Sama-sama Jadi Dengan Kajian Ini Saya Ingin Memperhatikan Pada Teman-teman Sekalian Bahwa Nanti Surat-suratnya Itu Tidak Hanya Sekedar Surat Untuk Dari Ayah Kepada Anaknya Semata Nanti Di Dalam Surat Itu Kita Bisa Melihat Bagaimana Perjuangannya Di Sana Bagaimana Aktivitas Orang-orang Yang Diasingkan Mungkin Di Dalam Imajinasi Kita Kalau Diasingkan Itu Seperti Di Film-film Itu Dipukuli Dipecut Disuruh Kerja Rodi Kita Kita Bisa Lihat Bagaimana Pengasingan Ulama Di Masa Itu Seperti Apa Kita Lihat Kondisinya Bahkan Di Dalam Surat-suratnya Menggambarkan Di Jaring Intelektual Dan Politik Sebenarnya Sebutkan Nah Ini Dan Yang Lebih Penting Lagi Surat-surat Kiai Hasan Maulani Ini Berbahasa Jawa Padahal Orang Kuningan Ada Kang Agus Ada Kang Kaju Ini Kuningan Itu Sekarang Bahasanya Sunda Tapi Kenapa Kiai Hasan Maulani Menulis Surat-suratnya Dalam Bahasa Jawa Ini Menarik Untuk Kita Lihat Nah Ini Baru Masuk Juga Nah Itu Jadi Gitu Teman-teman Jadi Di awal Saya Ingin Memperlihatkan Bagaimana Urgensi Apa yang harus Kita Lakukan Apa yang harus Kita Ketahui Dari Sosok Ye Hasan Maulani Nah Jadi Nanti Saya Akan Menunjukkan Ini Kita Ngaji Namanya Ngaji Saya Menyebutnya Pengajian Tapi Lebih dari Itu Diskusi Ini Baru Masuk Sejarawan Dari Unserat Manado Mas Roger Selamat Datang Nanti Saya Minta Arahannya Juga Karena Dalam Beberapa Hal ini Saya Senang Sekali Dari Kuningan Dari Manado Tempat Dimana Kihasan Maulani Itu Ada Teman-teman Bisa Berbagi Nanti Ini Jadi Di awal Saya Ingin Memperkenalkan Kihasan Maulani Dulu Sosoknya Seperti Apa Kiprah Sepak Perjanya Seperti Apa Nanti Kedepan Kita Akan Baca Manuskrip Nya Sama-sama Orang Kuningan Baca Manuskrip Bahasa Jawa Orang Manado Bahasa Jawa Ayo Kita Lihat Kenapa Kenapa Kemudian Saya Mengajak Untuk Mengaji Surat-surat Ini Teman-teman Jadi Karena Setiap Tahun Di Kuningan Itu Selalu Ada Haul Nah Di setiap Haul Itu Selalu Dibaca Surat-suratnya Memang Tidak Semuanya Cuplikan-cuplikannya Saja Tapi kan Suratnya Dalam Bahasa Jawa Sementara Audiensnya Peserta Haulnya Itu Orang Sunda Nyambung Kira-kira Secara Teori Komunikasi Kalau Paket Teorinya Teori Paket Teorinya Teori Ilmu Kalam Kalam Di dalam Ilmu Nahu Tidak Wado Tidak Apa Namanya Tidak Tidak Nyambung Antara Si Pembicara Dengan Diajak Bicara Makanya Dari Sini Inilah Pentingnya Kenapa Kemudian Kita Kaji Surat-suratnya Kita Baca Sama-sama Sebetulnya Ada Pesan Apa Yang Disampaikan Oleh Kiasan Molan Saya Kira Itu Pengantar Dari Saya Silahkan Teman-teman Saya Buka Diskusinya Silahkan Sudah Bisa Bicara Ada Mas Roger Boleh Mas Roger Mungkin Mas Roger Dulu Kasih Pencerahan Untuk Kita-kita Sebelum Baca Manuskripnya Soal Mungkin Mas Roger Tesis Mas Roger Ini Itu Tentang Bahagia Di pengasingan Jadi Memang Memang Tidak Secara Fokus Mengkaji Kiyah Hassan Molani Tapi Mas Roger Ini Bisa Menggambar Kebara Kita Bagaimana Suasana Para Ulama Di Disana Silahkan Mas Roger Apa Kabar Oke Mas Roger Mas Silahkan Yang Lain Mungkin Ada Yang Ingin Memberikan Perspektif Atau Tanggapan Silahkan Kang U Mungkin Mas Raman Saya Awam Berkaitan Dengan Membicarakan Sejarah Saya Awam Tetapi Saya Memang Menyukai Yang Namanya Sejarah Kemudian Yang Kedua Ada Apa Namanya Yang Sampai Hari Ini Belum Terjawab Adalah Bagaimana Seorang Kihasan Maulani Itu Dianggap Punya Pengaruh Tetapi Kemudian Dapat Ditangkap Oleh Belanda Artinya Apa Ada Mungkin Ada Sisi Kelemahan Dari Yang Hasan Maulani Yang Bermut Ungkap Sehingga Beliau Bisa Ditangkap Oleh Belanda Yang Selama Ini Kita Mendengarkan Kelebihan Kelebihannya Aspek Apa Yang Bisa Menimbulkan Ke Hasan Maulani Ini Bisa Ditangkap Apakah Kedigayaannya Tersebut Dicabut Atau Seperti apa Kita ingin tahu Ingin tahu Apa Namanya Kelebihan Sekaligus Juga mungkin Kelemahan Dari yang Hasan Maulani Ini Sehingga Bisa Ditangkap Oleh Belanda Terima Kasih Terima 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 Lagi Saya Sering Bicara Bahwa Sejarah Di abad 19 Itu Gelap Gelap Artinya Betul-betul Tidak Tidak Banyak Yang Bisa Kita Ungkap Tapi Dengan Adanya Data Yang Seadanya Ini Kita Coba Kita Coba Ungkap Dalam Konteks Kiai Hasan Maulani Ini Kalau Dalam Cerita-cerita Misalnya Yang ditulis Oleh Tisna Werdaya Itu kan Dia Menulis Profil Kiai Hasan Maulani Sejarah Kiai Hasan Maulani Tapi Tapi Dari sudut Pandang Cerita-cerita Lisan Bahwa Kiai Hasan Maulani Ini Sakti Bisa Mengobati Orang Kemudian Bisa Mengambil Bongkahan Emas Dari Suatu Tempat Ini Yang Kemudian Kesaktian Kesaktian Ini Yang Membuat Masyarakat Setempat Itu Menjadi Menjadi Ikut Menjadi Ikut Dan Apa Namanya Ikut Untuk Mendukung Perjuangan Perjuangan Selain Sebagai Kiprahan Sebagai Seorang Ulama Nah Sementara Itu Ini Tesis Saya Tesis Saya Sementara Ini Kenapa Kemudian Kiai Hasan Maulani Itu Ditangkap Oleh Kolonial Oleh Belanda Itu Tidak Lebih Dari Rasa Traumatik Kolonial Atas Pemberontakan Yang Ada Apalagi Sebelumnya Belanda Habis-habisan Sekitar 1802 1818 16 Tahun Perang Kedondong Di Cirebon Kemudian Itu Di Utara Utara Kuningan Sementara Di Juga Lima Tahun Habis-habisan Nah Belanda Ingin Mengantisipasi Jadi Mengantisipasi Potensi-potensi Konflik Ya Sudah Ketika Ada Orang Berkerumun Ya Mungkin Kaitannya Sekarang Dengan PSBB Ada Yang Berkerumun Sudah Kita Ini Ajalah Kita Kita Ambil Saja Supaya Dia Tidak Membuat Potensi-potensi Kericuhan Kira-kira Begitu Makanya Sampai Sekarang Mungkin Nanti Mas Roger Yang akan Bisa Mengklarifikasi Tapi Setidaknya Dari Temuan Temuan Saya Belakangan Ini Itu Tidak Pernah Kita Bisa Temukan Dokumen Dokumen Peradilannya Tidak Bisa Kita Temukan Dan Itu Tidak Hanya Kihasan Molana Tidak Hanya Kihasan Molana Tapi Ulama Yang Dibuang Juga Tidak Ada Dokumen Peradilannya Mudah-mudahan Ada yang bisa Menemukan Di arsi-arsif Setidaknya Saya Belum Menemukan Itu Jadi Makanya Dari situ Kemudian Saya Menyimpulkannya Sebagai Upaya Untuk Melakukan Stigmatisasi Saja Tidak Hanya Sekedar Tadi Urusan Isu-isu Sinkretiknya Termasuk Juga Kihasan Molana Ini Kemudian Dinisbatkan Kepada Tarekat Akmalia Tarekat Akmalia Itu Dinisbatkannya Mengajarkan Aliran Wahdat Wujud Aliran Wujud Dia Aliran Wujud Dia Yang Digelorakan Oleh Seksiti Jenar Sementara Seksiti Jenar Itu Dalam Masa Itu Menjadi Sosok Yang Sangat Amat Dihindari Terutama Dengan Isu Purifikasi Agama Maka Kemudian Sarjana Kolonial Ini Sarjana Belanda Menuliskannya Seperti Itu Bahwa Kiasan Ini Pengandu Tarekat Akmalia Iya Tarekat Seolah Islam Tapi Tarekat Akmalia Dinisbatkan Kesana Nah Jadi Makanya Sampai Sekarang Dokumen Dokumen Yang Menceritakan Bahwa Perjuangan Perjuangan Fisik Melawan Kolonial Belanda Itu Tidak Tidak Belum Bisa Ditemukan Secara Pasti Saya Kira Gitu Dulu Kalau Saya Boleh Berkomentar Boleh Ini Sepertinya Yang Hasan Maulani Ini Adalah Tahanan Politik Bukan Tahanan Hukum Pelanggaran Biasa Kalau Pelanggaran Biasa Mungkin Ada Proses Peradilannya Tapi Kalau Tahanan Politik Zaman Orde Baru Saja Kan Banyak Iya Kan Artinya Tidak Tidak Atau Bukan Bukan Merupakan Tahanan Peradilan Tapi Tahanan Politik Kalau Tahanan Politik Berarti Punya Pengaruh Tidak Mungkin Yang Punya Pengaruh Politik Kemudian Dibiarkan Kan Gitu Itu Saja Mungkin Komentar Saya Setuju Saya Setuju Bahwa Kiasan Tahanan Politik Tapi Memang Saya Tau Sepertinya Kiai Rifai Kalisalak Ada Dokumen Peradilannya Padahal Dia juga Diasingkan Juga Sama Juga Isunya Membuat Kegaduhan Membuat Kericuhan Ini Tuga Tapi Itu Saya Kira Ini Soal Kalau Ada Peradilannya Bagus Diteliti Oleh Saya Ayo Ini Dari Dulu Kalau Mencari Itu Ada Dokumen Peradilannya Itu Tapi Belum Juga Dapat Informasi Itu Yang Selama Ini Baru Ada Itu Baru Sekedar List Jadi Daftar Daftar Orang-orang Yang Akan Dibawa Ke Tondano Itu Saja Ini Arsip Kalau Boleh Tahu Dari Kuningan Yang Dibawa Siapa Saja Pada Jaman Itu Dari Daftar Itu Hanya Kiasan Molan Dan Itu Penahanannya Berjenjang Tidak Langsung Dari Kuningan Langsung Dibawa Ke Kampung Jawa Tondano Nanti Di Suratnya Akan Dijelas Tapi Ini Pengantar Tapi Dari Ke Cirebon Dulu Setelah Di Cirebon Dibawa Ke Batavia Katanya Banyak Orang Yang Menengoknya Sehingga Pengaruhnya Masih Tetap Terasa Akhirnya Dibuang Ke Dibawa Ke Menadu Nah Itu Rute-rutunya Itu Lengkap Sekali Dari Mana Jalurnya Kemana Dan Sebagainya Itu Di Surat Ini Kita Bisa Tahu Kalau Boleh Tahu Gini Kalau Beliau Memang Tahanan Politik Kira-kira Apa Ajaran Politik Yang Disampaikan Oleh Yang Hasan Maulani Sehingga Beliau Itu Ditangkap oleh Belanda Kira-kira Statement Statement Apa Gitu Kan Yaitu Semacam-mata Provokasi Dari KS Hasan Maulani Masyarakat Berkaitan Dengan Menghadapi Penjajah Belanda Ada Gak Itu Yang Saya Sampaikan Tadi Yang Saya Sampaikan Tadi Sampai Saat Ini Saya Belum Menemukan Dokumen Itu Termasuk Di Dalam Surat Surat Tidak Ada Provokasi Bahkan Bahkan Di Surat Nya Itu KS Supaya Kita Para Keturunan Menahan Diri Jangan Dulu Melawan Kolonial Mereka Lagi Kuat-kuatnya Kita Tidak Menang Tapi Tidak Tidak Seperti Kiai Ahmad Dari Kalisalak Yang Dia Menulis Nazum Tarekat Yang Isinya Penawanan Kolonial Nah KS Setidaknya Kita Belum Menemukan Tidak 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 Makanya Memang Jadi Itu Ini Masih Banyak Celah Untuk Pengkajian Tentang Viasan Melan Kenapa Terjadi Sebagainya Jadi Ajaran Politiknya Apa Ini Kita Perlu Ungkap Dan Cari Belum Belum Terungkap Mereka 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 Ada Di Pengasingan Ada Nggak Mas Raman Bisa Komentar Kesalahan Melalui Riset-riset-risetnya Berkaitan Dengan Kei Hasan Maulani Lengkong Ini Paling Tidak Mengisi Banyak Kekosongan Riset-riset Berkaitan Dengan Sejarah Maupun Ini Masuk Wilayah Heritage Juga Kan Kam Tidak Ya Nah Di Sulawesi Utara Tentu Kalau Apa Yang Disampaikan Kam Tadi Berkaitan Dengan Riset-riset Di Iain Manado Pertama Memang Dosen-dosen Kita Yang Berlatar Belakang Ilmu Sejarah Di Iain Manado Itu Paling Satu Orang Itu Pun Dia Tidak Spesifik Melakukan Riset-riset Berkaitan Dengan Belum Ada Terkait Dengan Para Exil Di Tondano Nah Disini Mungkin Ada Bung Roger Bisa Bicara Banyak Karena Memang Bung Roger Yang Banyak Melakukan Masih Ibadah Oh Ya Nah Gini Pertama Saya Mungkin Penasaran Dengan Sebenarnya Perjalanan Kayi Hasan Maulani Ini Jadi kan Beliau Dari Cirebon Lalu Dari Kuningan Lalu Ke Cirebon Kalau Saya tidak Salah Lalu Kemudian Ke Ternate Lalu Batavia Ternate Lalu Ke Kemah Nah Kalau Di Kemah Itu Saya Baca Bukunya Kang Nida Beliau Itu 100 Hari Kalau Saya tidak Salah Di Kemah Nah Saya Juga Ditanyai Beberapa Teman-teman Khusususnya Yang Mengkaji Tentang Sejarah Mereka Bertanya Tentang Apakah Kemudian Ketika Kih Hasan Berada Di Kemah Melakukan Kontak Dengan Orang-orang Di Sekitaran Kemah Apakah Kemudian Beliau Membuat Satu Majelis Misalnya Atau Misalnya Menyampaikan Tentang Ajaran-ajaran Islam Di Kemah Karena Penjara Yang Ada Di Kemah Terletak Di Daerah Kemah Yang Basisnya Muslim Padahal Sebenarnya Di Bukunya Kang Nida Surat-surat Yang Ditulis Oleh Kih Hasan Maulani Menceritakan Bahwa Dia melihat Banyak Babi Lalu Banyak Suku Alipuru Dan Sebagainya Gimana Itu Padahal Disitu Memang Basisnya Muslim Lalu Kemudian Selanjutnya Kang Nida Mungkin Berikut Setelah Kih Hasan Maulani Saya Lihat Di Dalam Bukunya Kang Nida Menyebut Beberapa Nama Kayak Kih Ghazali Kih Baderan Dan Sebagainya Mungkin Juga Bisa Sama-sama Dengan Teman-teman IIN Lanjutkan Riset-riset Ini Walaupun Memang Saya Mau Bertanya Apakah Surat-surat Kih Hasan Maulani Ini Semua Sudah Clear Sudah Ataukah Ada Surat-surat Yang Lain Yang Belum Bisa Diakses Bang Nida Ini Tidak Penting Jika Ada Surat-surat Yang Lain Yang Masuk Di Dalam Kajian Ini Kita Pengen Ini Sebenarnya Mencari Tentang Itu Siap Siap Ini Menarik Tahun Kemarin Kita Sempat Jalan Bareng Mas Rahman Dengan Teman-teman Di Menado Menapaktilas Menapaktilas Jadi Katanya Di Dalam Suratnya Jalur-jalurnya Termasuk Kema Saya Mengomentari Apa yang Disampaikan Oleh Mas Rahman Bahwa Sekarang Kema Itu Basisnya Muslim Itu Sekarang Selagi Kita Bicara Sejarah Tidak Bisa Berbicara Dengan Konteks Sekarang Jangankan Begitu Kalau Misalnya Kita Bicaranya Konteks Sekarang Naskah Surat Ini Bahasanya Jawa Sementara Orang Ketinggalan Sekarang Bahasa Sunda Jadi Kita Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Bisa Meletakkan Membahas Sebuah Kajian Itu Berdasarkan Konteks Sekarang Sejarah Konteks Harus Sinkronik Dan Diakronik Kalau Melihat Dari Rekaman Yang Ditunjukkan Oleh Kiai Hasan Maulani Itu Menunjukkan Bahwa Di Penjara Kema Itu Dulu Itu Disebutnya Empat Suku Menyebutnya Kiasan Maulani Menyebutnya Ada Bangsa Belanda Suku Alipuru Alipuru Itu Suku Lokal Kemudian Ada Umat Nasarandian Umat Islam Artinya Disitu Sangat Keterogen Tidak Komogen Bagaimana Apakah Ada Persinggungan Membuat Majlis Dan Sebagainya Saya Agak Ragu Setidaknya Dengan Melihat Ini Dengan Melihat Dengan Melihat Apa Namanya Dokumen Ini Ini Saya Tunjukkan Nah Oke Oh Bentar Nah Nah Ini Nah Ini Kelihatan Gak Gambar Ini Kelihatan Gak Gambar Penjara Kelihatan Ya Oke Nah Ini Sebentar Ini Nah Nah Ini Ada Ini Penjara Ya Ini Barangkali Gak Bisa Melihat Nah Ini Penjaranya Jadi Dugaan Kita Di Jadi Begitu Sampai Dari Dari Batavia Itu Sebelum Jalan Ke Kampung Jawa Tondano Di tempat Pengasingannya Itu Di Di Transit Dulu Di penjara Ini Ini Penjaranya Kecil Sekali Nah Ini 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 Dalamnya Penjaranya Itu Sekitar 3x10 Cuma 3x10 Itu Berarti Cuma 30 Meter Bisa Dibayangkan Dan Ini Ketat Sekali Kuncinya Ini Katanya Masih Asli Pintunya Nah Itu Saya kira Agak sulit Dibayangkan Ketika Ini Bentuknya Penjara Seperti Ini Tapi Apa Namanya Dibiarkan Para Tahanan Itu Keluar Membuat Majelis Berinteraksi Dengan Yang Yang Lain Tapi Kalau Ini Kalau Melihat Bangunannya Tapi Kalau Melihat Tadi Apa Yang Disampaikan Oleh Yai Hasan Molani Bahwa Dia Tahu Bahwa Mayoritas Penduduk Di Kema Ini Memelihara Babi Dan Sebagainya Ini Berarti Ada Peluang Juga Untuk Keluar Tapi Memang Tidak Disebutkan Apakah Kemudian Menjalin Apa Namanya Menjalin Komunikasi Membuat Forum Dan Sebagainya Ini Kita Belum Bisa Pastikan Saya Kira Gitu Ada Ada Lagi Mungkin Yang Ingin Beri Informasi Ini Ada Ini Ada Alih Dari Kuningan Juga Selamat Datang Selamat Silahkan Boleh Saya Tanya Enggak Kang Nida Enggak Enggak Ini Kema Itu Ada Di Daerah Mana Maluku Kema Itu Di Sulawesi Utara Minahasa Minahasa Penjaranya Itu Persis Sekitar 100 Meter Di Bibir Pantai Jadi Jelas Ini Rutenya Menggunakan Ini Menggunakan Laut Dekat Pelabuhan Dan Itu Belabuhan Nah Tadi Katanya Disana Itu Mayoritas Sekarang Muslim Sekarang Muslim Ada Masjid Kalau Boleh Tahu Bisa Menado Disampaikan Dari Menado Pak Irma Rahman Kema Itu Masuk Islam Masuk Ke Kema Itu Tahun Berapa Kira-kira Nah Saya Kan Bukan Peneliti Sejarah Tapi Ada Teman Saya Saya Belum Tahu Jelas Tentang Cuman Memang Disana Itu Ada Beberapa Komunitas Paling Banyak Dari Ternate Memang Ternate Dan Gorontalo Juga Ada Makassar Juga Ada Tapi Soal Sejarahnya Saya Belum Tahu Pasti Cuman Beberapa Bulan Lalu Ada Teman Saya Menulis Tentang Sejarah Pelabuhan Kema Mungkin Saya Nanti Kirimkan Bukunya Ke Kang Nidak Biar Ini Fungsinya Forum Ini Bagi-bagi Buku Silahkan Lanjut Saya Kira Gitu Ada Mungkin Yang Punya Informasi Yang Lain Nanti Kita Mulai Buka-buka Suratnya Minggu Depan Biar Kayak Ngaji Pasaran Saya Rencana Jadwalnya Hari Sabtu Dengan Rabu Pagi Sudah Pada Bangun Sudah Siang Ya Silahkan Ada Lagi Atau Kita Cukupkan Dulu Ini Mas Roger Mungkin Lagi Ibadah Jadi Udah-udah Nanti Di Ini Saya Kira Gitu Dulu Aja Bapak Teman-teman Ini Pengantar Jadi Saya Pernah Belajar Baca Kitab Ta'lumut Alim Katanya Sebelum Kita Yang Ini Disebut Juga Kiasan Maulani Kiasan Maulani Berpesan Bahwa Kalau Mau Ngaji Itu Harus Tahu Pengarah Siapa Ini Di Awal Sebelum Kita Ngaji Surat-suratnya Kita Mengetahui Dulu Siapa Mualifnya Yaitu Kiasan Maulani Ini Mudah-mudahan Nanti Ada Berkahnya Saya Kira Itu Dulu Di Akhir Mari Kita Kirimkan Suratul Fatihah Untuk Kiasan Maulani Mudah-mudahan Dengan Barokahnya Bisa Membawa Kita Lebih Baik Lagi Terutama Wasilah Haramahnya Ada Wabah Mudah-mudahan Bisa Segera Membaik Al-Fatihah Al-Fatihah Rahmanir Al-Fatihah 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 Saya Kira Itu Dulu Ya Teman-teman Yang Dari Awal Ini Di Awal Di chat Saya Sudah Kirimkan Youtube Jadi Silahkan Bisa Dishare Atau Bisa Dibaca Ulang Menanggungan Cara Kita Sekali Lagi Saya Nggak Nggak Bahkan Bahwa Sejarah Kiasan Maulani Masih Sulit Direkonstruksi Setidaknya Sedikit Sedikit Demi Sedikit Sumber-sumber Ini Kita Kumpulkan Supaya Nanti Kita Bisa Mereka Sebetulnya Yang Terpenting Bukan Soal Sosok Yai Hasan Maulani Yang Terpenting Adalah Bagaimana Kondisi Islam Di Abad 19 Itu Referensi Karl Steinbring Soal Islam Di Abad 19 Itu Kan Bagus Tapi Itu Kan Belum Menyentuh Aspek Yang Sangat Mendetil Di Setiap Daerah Kondisinya Seperti Apa Itu Saya Kira Nanti Kita Bisa Total History Sejarahnya Bisa Menyeluruh Jadi Itu Ashab Anals Sekir Itu Dulu Terima Kasih Banyak Sampai Ketemu Lagi Hari Rabu Jam Sembilan Terima kasih Banyak Mudah-mudahan Lancar Ibadahnya Amin Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Bukkata 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 Bukkata